Halo sahabat, sadar atau tidak, sudah banyak game dengan grafis tinggi yang bisa dimainkan di smartphone. Game berat dengan grafis terbaik biasanya sangat lancar jika dimainkan di HP gaming spek dewa. Untungnya, di Indonesia banyak beredar HP khusus gaming dengan spek dewa yang cocok untuk game berat. Permainan seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, Chot Mobile, Real Racing 3, dan lainnya, mampu dijalankan di grafis rata kanan. Nah, berbicara soal main game, saya bakal kasih rekomendasi handphone gaming terbaik dengan spesifikasi kelas atas yang cocok banget untuk game berat. Penasaran? Yuk simak selengkapnya di video ini. Ditenagai prosesor terbaru dan terkencang Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi 12 Pro sudah pasti memiliki performa gaming yang begitu menjanjikan. Apalagi, ponsel ini juga menawarkan pengalaman visual dan audio yang menakjubkan. Xiaomi 12 Pro mengusung layar LTPO AMOLED buatan Samsung berukuran 6,73 inci. Layar ini beresolusi maksimal WQHD Plus atau 1440x 3200 piksel dengan kerapatan piksel 521 piksel per inci. Layarnya pun mempunyai cakupan 1 miliar warna dan sudah mendukung refresh rate 120Hz yang adaptif serta touch sampling rate 480Hz. Layar berkualitas tinggi ini sampai diganjar nilai A+, oleh DisplayMath. Buat yang senang main game FPS terbaik, keluaran audionya tergolong bagus. Ponsel ini dilengkapi dengan speaker stereo hasil racikan Harman Kardon dan didukung fitur penyesuaian audio dari Dolby Atmos. Selain prosesor Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi 12 Pro dibekali dengan RAM 12GB, memori penyimpanan 256GB, dan baterai 4600 mAh dengan teknologi 120W Xiaomi Hyper Charge, wireless charging 50W, dan reverse wireless charging 10W. HP dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 lainnya yang hadir di Indonesia, Realme GT 2 Pro. Realme GT 2 Pro menjadi smartphone layar datar AMOLED 2K pertama di dunia dengan teknologi LTPO 2.0 buatan Samsung. Ukuran layarnya 6,7 inci dengan dukungan refresh rate 120Hz yang adaptif. Layarnya juga sudah mendukung HDR10+, touch sampling rate hingga 1000Hz, kedalaman warna sampai 10bit, cakupan warna gamut 100% DCI-P3, beresolusi WQHD Plus atau 2K 1440x 3216 piksel, kecerahan maksimum 1400 nits, dan lapisan Gorilla Glass Victus. Selain Snapdragon 8 Gen 1, Realme GT 2 Pro dipasangkan dengan RAM hingga 12GB, memori penyimpanan sampai 256GB, serta baterai 5000mAh yang didukung 65W SuperDat Charge. Demi menjaga kinerja tetap stabil dan terbebas dari suhu yang tinggi, Realme menyematkan sistem pendingin stainless steel vapor cooling max berukuran 36,761 mm persegi di dalam bodi ponsel. Sistem cooling ini mencakup semua titik panas, sehingga memastikan Snapdragon 8 Gen 1 tetap adem dan berkinerja maksimal. Rekomendasi selanjutnya datang dari HP terbaru Samsung, siapa lagi kalau bukan Samsung Galaxy S21 FE dibanderol dengan harga 9,9 jutaan, Samsung Galaxy S21 FE dijamin bisa memberikan pengalaman gaming maksimal kepada para gamer Indonesia. Bukti kuatnya, smartphone ini sudah ditenagai oleh prosesor Exynos 2100 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta memori internal 128GB atau 256GB. Layarnya pun amat ngebut dengan kecepatan refresh 120Hz. Suguhan visual juga akan dimaksimalkan oleh Samsung Galaxy S21 FE berkat layarnya yang berjenis dinamik AMOLED 2X seluas 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. HP Asus terbaru satu ini jauh lebih gesit daripada ROG Phone 5S standar. Prosesornya tetap sama, Snapdragon 888 Plus yang sudah mendukung 5G. Prosesor ini mendapatkan peningkatan kinerja dibandingkan Snapdragon 888. Perihal RAM dan memori, jauh lebih besar. Varian Pro ini dilengkapi dengan RAM 18GB dan memori internal sebesar 512GB. Ditenagai oleh prosesor Snapdragon 888, Xiaomi 11T Pro sudah pasti menyuguhkan kinerja gahar yang cocok banget buat aktivitas gaming. Smartphone ini dibekali dengan RAM 8GB atau 12GB dan penyimpanan internal hingga 128GB atau 256GB. Game grafis terberat di Android pun bisa dengan sangat lancar dimainkan di HP yang satu ini. Belum lagi, layarnya yang berjenis AMOLED True Color 10bit berukuran 6,67 inci dengan fitur refresh rate adaptive facing hingga 120Hz. Ada fitur gaming juga yang dapat dimanfaatkan oleh para gamer. Berjalan di MIUI 12.5 terbaru, smartphone ini sudah disematkan fitur game turbo. Vivo X70 Pro memang menitik beratkan pada sektor kamera sebagai fitur utamanya. Meski begitu, Vivo menyematkan dapur pacu bertenaga untuk menunjang aktivitas gaming para pengguna. HP Vivo terbaru ini ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 1200 5G yang punya kinerja gahar. Belum lagi, terdapat RAM 8GB, memori penyimpanan 256GB, serta 4450 mAh dengan fast charging 44W. Di bagian layar, smartphone ini mengusung layar berjenis LTPS AMOLED yang hemat daya. Layar tersebut berukuran 6,56 inci dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 120Hz serta HDR10+. Nah, itu dia HP gaming terbaik 2022. Jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Saya adalah aku, cabut dulu.